Jadi saya juga mau nyerah, akhirnya setelah saya cari-cari, ada satu hal yang insya Allah saya lebih tahu daripada beliau dan beliau gak mungkin lebih tahu daripada saya Apa itu? Rasanya babi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Reksen Ustadz kita ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin ya Allah Nah kali ini saya pengen mereksen beberapa Ustadz ya kan Tentang beberapa Ustadz berpendapat tentang Ustadz Adi Hidayat yang sangat cerdas ya kan Seperti Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Ustadz Felix Shaw, Ustadz Abdul Soman, Umar Mita, Ustadz Hanan Ataki, dan lain-lain Apa pendapat mereka tentang Ustadz Adi Hidayat? Mari kita simak penjelasan para Ustadz kita Kemarin saya berkunjung dua hari yang lalu ke Masjid Al-Ihsan ya Masjid Al-Ihsan yang ada Ustadz Adi Hidayat, adik kelas saya di Libya Ustadz Adi Hidayat, ada yang kenal? Bapak Ibu, saya katakan kepada masyarakat sekitar Ini anugerah terbesar dari Allah untuk penduduk sini Tahankan, pertahankan ulama ini Langkah orang semacam beliau Kemampuan tafsirnya, kehebatan ilmunya, kedalapan analisanya Dan bijaksananya beliau dalam menyelesaikan banyak perkara-perkara dan masalah Langkah ulama macam ini Dia muda lagi masih Usianya baru 30 tahun Adik kelas saya di Libya Masih muda sekali Saya katakan, jangan terlantarkan beliau Tolong rawat dan jaga Jangan sampai beliau pergi Karena kalian tidak peduli Ini saya katakan kepada mereka Sering para ulama dan da'i Tidak terperhatikan oleh umat Umat tidak care Akhirnya ulama itu demi tuntutan kewajibannya Dia harus bertindah ke tempat lain Jangan sampai itu terjadi pak Kalau ada ulama dekat kita Perhatikan kehidupannya Makanya Imam Nudahmiyah tadi Di Maju Mu'fatawa Jilid yang ketiga Saya sebutkan halaman yang sekalian Sekali-kali Jilid yang ketiga Halaman 227 Bagian bawah Kali-kali InsyaAllah ya Tahmat Allah Bagi Ustaz tadi Diberikan kemampuan Menghafal yang luar biasa Kalau saya sesekali aja Terus yang ketiga Halaman 227 Bagian bawah Tengah atau ini Pokoknya bawah Belajar S1 beliau Di Libya S2 nya di Uwin Sunan Gunung Jati Bandung Tinggal orang Banten Tinggalnya di Bekasi Orangnya rendah hati Terkenal Masyur dimana-mana Tapi mau dia nelpon saya Tapi tak saya angkat Tak tahu saya itu nomor dia Setelah Setelah pergi ke Dumai Baru cerita Pak Topik Kata Pak Topik Tadi Ustaz Di hidayat Nelpon Ustaz berkali-kali Kenapa tak Ustaz angkat Tak tahu saya Dan putih Mak ribat awak lagi Beliau Hapal dia Macam-macam Ada orang itu Cepat ingat Cepat lupa Ada lagi Cepat ingat Lambat lupa Yang paling-paling parah Lambat ingat Lambat lupa Kalau Ustaz adik hidayat ini Sekali ingat Tak lupa-lupa Itu dia Bisa diingat semua Itu kelebihan lah Diberikan Allah SWT Bagus dijadikan referensi Cuman jangan telan bulat-bulat Kalau ada yang Tak sesuai Tengok juga pendapat Buya Yahya Komparasi Sekarang enak sekali Tengok pendapat Ustaz Adik hidayat Bandingkan dengan pendapat Buya Yahya Tengok pendapat Ustaz Idrus Ramli Tengok pula dari NU Galis Lurus Nah itu Pengaj Kalau ulama Mujutahid Dia berijitiat berdasarkan Ayat-ayat-ayat Hadis Ayat-hadis Ayat-hadis Mereka ahli Mujutahid Kita enggak Pendapat ulama ini Kita ambil Ini, 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 ini Berijitiat Cerdas kita lama-lama Membandingkan pendapat-pendapat Orang-orang alim InsyaAllah Colokan listrik iman Adanya di masjid Sehingga kalau kita Sehari ngerasa Iman kita lagi drop Kita harus langsung Mencari booster iman Dan tidak harus Booster saya Ini modus Karena jarang Nge-upload Bisa ada Ustaz Abdul Somad Yang ilmunya Lebih banyak Daripada saya Bisa ada Ustaz Adi Hidayat Disini ada Ustaz Aditya Ada banyak Ustaz-Ustaz yang hebat Yang ilmunya Luar biasa Yang kalau kita dengar Walaupun cuman Lewat Instagram Atau Youtube InsyaAllah itu Nge-just iman kita Alhamdulillah Tadi Zuhur Saya mendapatkan Pesan Singkat Di Whatsapp saya Lalu kemudian Menyampaikan begini Ustaz Ustaz Adi Hidayat Dari kemarin Mencoba Menelpon Antum Tidak bisa-bisa Saya langsung Mencelos Mudan jantung saya Lalu saya mikir Begini Ini saya kemarin Salah ngomong apa Sampai kemudian Saya dipanggil Kemari Karena memang Alhamdulillah Saya menerima banyak sekali Nasihat daripada beliau Menerima banyak sekali Ilmu daripada beliau Alhamdulillah Padahal ini bisa berjumpa Dan kemudian Menimba nasihat itu lagi Karena saya pikir Saya salah apa ya Semalam ya Ngomong di ILC Tapi Alhamdulillah Ternyata bukan itu Yang menjadi permasalahan Alhamdulillah Saya juga bingung ya Kalau seandainya Tadi beliau ceritakan Dan kebetulan Saya juga Membaca beberapa Yang beliau ceritakan tadi Di media sosial Ada yang mengkritik beliau Terus kemudian diajak debat Sorry Sat Saya harus menyampaikan Satu hal Saya tuh sering Ngomongin beliau Ketika lagi Beliau gak ada Sat Tapi insya Allah Ngomonginnya yang baik Kita tuh kemarin Ngomong begini Berani-berani Ada orang mau Mendebat Adi Hidayat Kalau saya tuh Mau mendebat Ke Adi Hidayat Saya pikir Saya lebih deg-degan Ketemu dengan Sat Adi Daripada kemudian Kemarin di acara Lah kenapa Karena kalau Ketemu yang kemarin Gak ada masalah Kalau misalnya Debat sama Adi Hidayat Baik kita mulai Acara debatnya Beliau mungkin bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih saat saya sudah paham Mohon maaf Jadi Jadi Artinya Alhamdulillah ya Jadi memang ajaib Memang mungkin Pengetahuannya luar biasa ya Sehingga beliau kemudian berani Kemudian untuk berdebat tadi Tapi kita hargai Bagaimanapun juga Banyak orang yang Mencari cara Bagaimana caranya Bisa lebih bagus Daripada Sat Adi Hidayat Dan itu adalah sesuatu Yang baik di Indonesia Insyaallah Dan saya pun sering juga Mencari Apa sebenarnya Yang saya bisa lebih hebat Daripada Sat Adi Hidayat Kalau hafalannya Kita pikir Tidak usah diragukan ya Posisi dan sebagainya Walaupun saya juga mengatakan Loh emang saya gak bisa Saya juga bisa Kanan atas Itu Miki Tarian Tengah atas Lukaku Itu ya jelas ya Tapi ternyata beliau juga Tau lebih banyak daripada saya Soal bola Jadi saya juga mau nyerah Akhirnya setelah saya cari-cari Ada satu hal yang Insyaallah Saya lebih tahu daripada beliau Dan beliau gak mungkin Lebih tahu daripada saya Apa itu Rasanya babi gimana Nah itulah penjelasan Dari beberapa Ustadz-ustad kita Tentang kecerdasan Ustadz Adi Hidayat Aduh Ustadz Adi Hidayat Makan apa ya Cerdas banget Secerdas Cerdasnya Ustadz Adi Hidayat Masih ada Orang-orang yang ono Masih mencela Ustadz Adi Hidayat Aduh Berani banget Semoga mereka semua Dapat hidayah Amin Semoga video ini nanti Menyebar melalui Algorithm Youtube Ke branda kita semua Kita makin tahu Kita makin paham Kita makin cerdas Dan semua kita tercerahkan